Kelukuran kecepatan Kecepatan adalah waktu yang digunakan untuk menemukan jarak tertentu dalam waktu tertentu Rumus mencari kecepatan Jarak sama dengan kecepatan dikait dengan waktu Dan kecepatan sama dengan jarak dibagi dengan waktu Dan waktu sama dengan jarak dibagi dengan kecepatan Alat yang bisa digunakan untuk menemukan kecepatan yaitu stroboskop, strobos, dan netheram Demikianlah penjelasan dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah anak-anak, selamat tinggal yaitu kemukuran kecepatan yang akan dihasilkan oleh ibu Eda Dan yang dihasilkan oleh ibu dan dihasilkan jelasan oleh ibu Sia Fieri Oke anak-anak, kita langsung saja untuk menukaran kecepatan Kita membutuhkan kecelan untuk menemukan lintasan yang akan dipakai Selanjutnya, ini ada ibu Eda membantu untuk berlari dan ibu Dini untuk menghukum waktu Kita ukur dulu lintasannya Tolong membantu ibu Eda Lintasan harus mulut ya Sampai disini 4 meter Nah selanjutnya Kita hitung berapa kecepatan ibu Eda Dari awal lintasan sampai ujian lintasan Dini sudah siap Sudah? Baiklah, kita mulai Satu, dua, tiga Berapa waktu dibutuhkan? Dengan membutuhkan waktu tiga detik Selanjutnya, kita akan mengukur kecepatan berjalan ibu Eda Kita mulai ya Satu, dua, tiga Berapa ibu Dini? Lima detik Nah, nah, nah Sekarang kita sudah praktek Sudah kita ketahui Waktu berlari ibu Eda Tiga detik Dan waktu berjalannya Lima detik Nah, kita ukur kecepatannya Yaitu jarak dibagi dengan waktu Jaraknya tadi kan Sudah kita ukur yaitu 4 meter 4 meter dibagi dengan Waktu berlarinya Tiga detik Empat dibagi tiga Sama dengan Satu, koma tiga, tiga Meter Per detik Selanjutnya Kita mengukur kecepatan berjalan Kecepatan berjalannya Lima detik Jaraknya Empat meter Per Lima detik Sama dengan 0,8 meter Per detik Nah, ini hasil yang didapatkan dari Cara berjalan dan berlari Kecepatan ibu Eka Kecepatan juga dapat digunakan Untuk mengukur kecepatan mobil Kecepatan motor Maupun kecepatan benda-benda bergerak lainnya Kecepatan 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 Kecepatan